. Wangi. Inilah acara ini. Tidak direncanakan tepi wangi. Ntar ya. Di balik lautan Duren mungkin. Lama jualan di sini, Pak? Oh, udah lama, Pak. Udah lama? Ada 10 tahun ini. 10 tahun? Iya. Nggak pindah-pindah? Nggak pindah-pindah. Bapak tahu nggak sini, Pak? Bapak namanya siapa? Pak Iin. Pak Iin? Iya. Pak, kan udah lama di sini. Betul. Tahu nggak kenapa sejarah yang dibilang Tanjung Duren, Pak? Karena dulu banyak pohon Duren. Di sini? Di sini. Dulu banyak pohon Duren. Pak, boleh minta satu, Pak? Hah? Boleh minta satu. Dapat Duren. Sekarang kita muter dulu mau diapain Duren ini. Apakah kita jual lagi atau kita rayok? Atau kita angkat anak? Ya? Ayo. Pak, makasih, Pak. Nah, ini kayaknya khusus tempat Duren semua nih, Neng. Ayo masuk, Kak. Kita cobain Durennya. Mas? Ini spesial Duren semua ya? Iya, benar. Harganya berapa? 18 ribu. Ada diskon nggak kalau bawa Duren sendiri? Kan ini bahan yang utama di sini kan Duren. Saya bawa sendiri, siapa tahu dari 18 ribu dapat diskon jadi 25 ribu gitu, Kang. Ya, kita mau usaha gitu, siapa tahu. Bisa? Ini Duren Medan. Ini Medan loh. Ini Medan loh. Duren Medan. Datang ke sini kalau makan ini langsung berubah. Berubah logat, menjadi masam Medan. Nggak memempan juga? Padahal, Neng, gue bilang dari 18 ribu, dia 25 ribu, dia tetap nggak mau loh. Dia nggak nyadar kayaknya. Nggak nyadar dia. Aku ngomong berapa tuh, dia nggak nyadar. Menu andalannya apa, Mas? Shop Duren. Shop Duren. 8-8. Yaudah bikininnya, Kang. Tolong diolahin nih Duren. Yang lama banget tradisi makan Duren bisa pakai apa? Yang original, original. Ketan Duren. Nah, boleh. Ketan Duren. Yang anehnya apa? Kopi Duren. Kopi Duren. Saya mau kopi Duren. Ketan Duren. Ketan Duren. Ketan Duren. Neng, kita coba dulu yang Duren modern, Neng. Kita kasih potongan duriannya, coba pakai Jun. Gimana, Kang? Gimana? Sorga durian. Ntar dulu, kita coba yang ini sekarang nih. Nah, ini yang tadi kan gaya baru nih. Ini The Vintage Way. Oh, ternyata ini kalau yang ini, Durennya tuh dimasak dulu, Neng. Kayak dibikin selai gitu. Jadi bukan Duren asli kalau yang ini. Asli Duren, cuman ada kandungan-kandungan lainnya dimasak dulu dia. Rasanya gimana, Kang? Enak? Cikap diri dah. Ini nih. Ini salah satu yang saya ya. Itu saya baru nemu kopi dengan Campuran Duren. Penasaran ya, rasanya seperti apa. Coba dulu ya. Kang, kok diem aja sih? Kalau buat saya sih selintas kayak kopi ginseng ya. Nggak tahu lidah saya yang norak atau gimana. Cuman tapi enak. Enak. Toast out. Ini apaan nih, Mas? Goreng. Oh, digoreng. Ini apa ini? Kuding kelapa. Wow, saya coba ya. Kuding kelapa, Neng. Eh, gelap ya. Nih. Wihdih. Kelapa asli ya ini ya? Ini memang kuding kelapa, benar-benar berasa kelapa banget. Kelapanya asli. Ini apa nih? Ini gorengan. Gorengan? Meneng mah, otak-otak aja, Kang. Ini apa nih? Otak-otak Singapura? Wow. Digoreng kan ini ya? Udah. Ini aja. Digoreng dua ya. Nggak lama kan? Hmm. Enak banget, Pak. Di belakang sana, Neng. Ini kayaknya para pengunyak sejati ini. Kita say hello yuk. Aku ngeliat tadi di sana. Kalian heboh banget, seru. Ini alasannya ke sini kenapa? Kita suka durian. Suka durian? Enak. Enak. Kan, pem durian lama-lama udah ngetok. Kasih beneran. Oh. Aku udah lima kali ke sini. Aku boleh minta bantuan nggak? Nanti liat ke kamera. Salam Oke Food. Oke Food, ngedip tiga kali. Ping, ping, ping. Oke? Oke. Semuanya liat ke kamera. Ayo kamu juga cantik, ayo. Salam Oke Food. Ping, ping, ping. Pisang hijau pemuda. Kenapa namanya pisang hijau pemuda ya? Pisang belum matang ya emang hijau. Penasaran. Pemunya sejati. Di hadapan Pepe sudah tergelimpang. Seongguk pisang hijau. Pisang hijau pemuda. Ini pisang hijau pemuda. Itu berasal dari Makassar. Coba ya. Ini kan misalnya pisang. Nah, pisangnya itu dia tidak terlalu matang. Jadi tidak terlalu manis, sedeng. Dan yang hijau-hijau ini ada rasa pandannya. Ditimpa dengan flak. Pas begitu saya lihat menu tadi ya. Ini ada nih. Namanya... ...jus kacang merah. Coba ya. Ini juga pas banget. Menyegarkan. Dan tidak terlalu manis. Nah, ini ada ininya apa? Cemilannya nih. Waduh. Ini lumpia basah. Coba ya. Sayuran dalamnya ya. Sahuran yang ditumis. Ada wortel, soge, guncis. Tumis dulu, terus digulung dengan tulis lumpia tapi tidak digoreng. Dan isinya ini lumayan spicy juga, lumayan tedes. Nah. Pak. Ya. Sehat, Pak? Sehat. Dari awal saya masuk, saya bertanya. Kenapa namanya pisang hijau pemuda? Kita itu berdirinya awalnya itu ketika hari Sumpah Pemuda. Tepatnya tanggal 28 Oktober. Oh gitu. Iya. Jadi kita namakan pisang hijau pemuda. Oh. Pak. Ya. Kita punya tradisi. Kalau misalnya kita ke satu tempat. Ya. Dan mencoba masakannya. Iya. Kita harus foto, Pak. Foto. Nanti kita masukin ke IG kita. Oke. Berhubung Bapak bergerak di bidang pisang hijau. Pada saat foto, Bapak teriak, Ijo! Gitu ya, Pak ya. Oke. Terima kasih, Pak. Kamar yang terima kasih. Satu, dua, tiga. Ijo! Tidak, Tidak, Tidak.